Halo, ketemu lagi dengan Sindhu Arief Siang ini aku kedatangan tamu Mas Lukman Hakim Mas Lukman ini adalah advokat dan pengajar juga di IIN Salatiga Teman dari S2 Boleh dikenalkan IG-nya dulu mas, apa mas? IG saya L underscore Hakim L underscore Hakim Satu Satu Ya nama Lukman Hakim itu pasaran ya Pak Banyak banget yang pakai itu Jadi harus pakai inisial Kalau enggak sama dengan yang lain Nah kita ada pakai pasker Karena aku sudah vaksin dua kali Dan Alhamdulillah sampai saat ini selalu negatif Mas Lukman kemarin sudah dapat Moderna ya? Sudah dapat Moderna Dapat vaksin Moderna Vaksin Moderna ini hanya untuk yang belum pernah vaksin sama sekali Selain Nakes ya Dan ibu hamil kalau enggak salah mas Makanya kamu beruntung dapat Moderna Aku masih dapat Sinovac, enggak ada masalah lah Besok lagi lah Pilih ini yang ketiga posternya Nah Siang ini sambil nunggu jam makan siang Kurang sejam lagi Kita ngobrol-ngobrol Mas Lukman Ini mungkin ada yang bisa diobrolkan adalah Dari sisi mungkin Mengenai warisan Yang tidak berhak menerima warisan Nah kalau dari sisi Perdata Kita sama-sama tahu Nah ini mungkin ada tambahan lagi Juga dari sisi Islam Kan gitu tahu mas Ya Nah Ini boleh diterangkan sedikit Mengenai waris Atau Apa ya Hukum waris Mengenai dari sisi Islam Misalnya mas Ya Jadi kalau kita ngomong soal Kumwaris Itu Dari sisi Islam Diatur Dalam KHI Kombinasi hukum Islam Kombinasi hukum Islam itu Ya walaupun sifatnya bukan undang-undang Itu kan Impress Instruksi presiden Intruksi presiden Iya Masih sifatnya seperti itu Tapi Kalau undang-undangnya 174 ya Ya undang-undangnya tetap Perkawinan masukin Undang-undang bukan perkawinan Apa Perkawinan beda lagi sendiri ya Jadi KHI ya khusus Ya Ngaturnya ada KHI Kalau dalam ilmu fikih sih Sebenarnya ada mahwaris ya Mahwaris Mahwaris Ilmu itu Lebih jenimet sih Ngitungnya Ngitung manual semua Tapi kalau Di KHI sudah ditentukan Jadi beberapa bagiannya Misalkan Siapa yang mati Misalkan cucu yang mati Kakek Misalkan masih ada kakek Misalkan cucunya yang mati Kemudian meninggalin harta Kakeknya Misalnya masih dapat Atau enggak Bapaknya Ibunya masih dapat Atau enggak Itu ada semua di KHI KHI ya Dan itu yang dipergunakan Di peradilan agama Oke Metlak Pake KHI Biasanya Ini aku kuliah tuh mas Ini aku jujur Kuliah pada saat Satu hukum diundip dulu Yang susah Itu mata kuliah waris Mata kuliah waris itu ALK Anak luar kawin 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 kalau ini Itu memang agak susah Memang agak susah Cuman Yang masih tak ingat itu Ada pembatasannya Pembatasan itu mungkin Yang gampang Kalau waris itu kan Adalah kita Menerima Kan gitu tau mas Menerima Jadi Kita harus minta Itu otomatis Kita dapat Ada porsinya dengan jelas Betul Legitimnya porsi Nah Ini kalau Di Kalau di Perdata Hukum Negara kita itu Ini ada Ada yang Pengecualian Untuk menjadi pewaris Nah Ini Islam apa mas Ada Misalkan Salah satu murtad Gitu Ada yang murtad Pindah agama Itu gak dapat waris Gak dapat waris Gak dapat waris Kemudian anak Membunuh orang tua Membunuh Gak dapat waris juga Hmm Dan apalagi Setahu Baru itu Nah Itu kalau di perdata itu Pasalnya 838 KUH Perdata Jadi yang pertama Si anak Misalnya kita ngomong gampang ya Bahasa awam itu Si anak Membunuh orang tuanya Hmm Itu gak bisa Dan udah diputusi Udah ada putusan Dari pengadilan Bahwa dia bersalah Yang kedua Fitnah Fitnah juga Nanti harus ada putusan Dia bersalah Dan Nek Jawa Nek Jawa Nek Memalsukan Certifikat Terus Agapnya nakal sih Jadi ada Kita bahasa awamnya ini Si anak ini nakal banget Si anak nakal banget Ya Dia dicoret Dia dicoret Dia dicoret Dia dicoret Nah Kalau di Islam Berarti ditambah Tadi murtad Murtad Yang paling Paling Bahaya ya Jadi kejahat Termasuk Apa ya itu ya Pelanggaran Pelanggaran berat Pelanggaran berat Pelanggaran berat Pelanggaran berat Keluar dari agama itu Pelanggaran berat Nah Ini Selain tadi kita bahas Mengenai ini Aku pengen denger mas Sebenernya Sejarah Peradilan Boleh Nanti dari Islam Boleh Dari Tambahan Apa ya Negara Karena ini dosa ya Dosa mengenai Sejarah Peradilan Sejarah Peradilannya Yang Indonesia Berawal dari VOC Sebelum VOC itu ada Portugis yang masuk Tapi Portugis belum Mengulai itu Yang mengulai itu memang Murni dari VOC VOC datang Kemudian bawa Undang-undangnya Sebutlah Kitab Ya Kitab undang-undangnya Regiment yang direduksi Dari Inggris Dan sebelumnya Dari Roma Dari Itali Sampai ke tangan kita Hari ini Sampai hari ini Ini masih Perugang Teguh pada itu Yang Katanya kemarin Mau sempat Di Apa Di Perubah ya Perubah Perubahannya gak jelas Sampai sekarang Marah Prof Mula disitu Sampai Ya Terbengkalai lah Sampai hari ini Kalau Hukum Islam Itu sejarahnya Itu dulu Mengatur Seluruh warga Indonesia Atau Awalnya sih Ngaturnya Bukan orang Indonesia Hanya Hanya Orang-orang asing ya Orang asing Kemudian Ada penggolongan tersentu Dan timur asing Orang asing Dan Pribumi Kemudian Setelah itu Digolongan lagi menjadi wilayahnya Dari wilayah Jawa Sumatra Jawa Madura Jawa Madura RV RV Kemudian setelah itu Baru Era nya Sepang Ada beberapa perbaikan disitu Itu Dan sampai hari ini Pengadilan ya Jadi pengadilan negeri itu Pengadilan negeri Tata usaha negara Pengadilan militer Kalau orang awam Ngomong Aturan mainnya lah ya Ya aturan mainnya Mengatur semua Hukum acaranya Dan lain-lain itu Adopsi dari dulu Kitabe Orang-orang VOC ya Sebenarnya Kalau Islam mas Kalau Islam Awalnya dari Masa Rasulullah ya Jadi Jadi Peradilan pertama kali Yang dilakukan oleh Rasulullah Itu ketika Peletakan batu Jadi Peletakan batu Hacara Swat Kalau di Mekah itu kan Ada batu hitam Hacara Swat Itu Itu ada beberapa Sistem Mekanisme peradilan Yang dicantumkan disitu Sama Rasulullah Sistem musyawarahnya Seperti apa Kan itu ada beberapa golongan Bukan hanya muslimnya Oh gitu Ya jadi Itu Kalau Di Indonesia Sepacam biagam Jakarta nya lah Nah dulu Pancasilanya 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 Itu sudah ada Rumusan-rumusan Mengenai Beracara bagaimana Kemudian Rasulullah Menghancurkan bahwa Minimal Kalau kita Beracara Karena waktu itu kan Belum ada Badan peradilan Serah resmi ya Baru Jadi Rasulullah yang Melakukan Sistem peradilannya Dibantu Misalkan Kutuah suku Atau siapa Yang dipercaya oleh Rasulullah Dan masyarakat disitu Kemudian minimal Saksi harus ada dua Itu ketentuan wajibnya Saksi dua Kemudian nanti buktinya Seperti apa Bentuk keberatannya Harus misalkan Keberatannya A itu Yang Pelakunya Itu gak serta-merta Jadi misalkan Disalahkan Langsung salah itu enggak Tapi ada Semacam Kayak hari inilah Jadi Dikonfortir dulu A Berpendapat bagaimana Kemudian yang B Nanti Berpendapatnya bagaimana Perlu disimpulkan Jemulkan oleh beberapa mekanisme Termasuk saksi itu Dan itu Sampai dilakukan Sampai hari ini Jadi Misalkan kita ngomong soal Sejarah hukum Islam Awalnya dari Misalnya orang Rasulullah Kemudian Terlanjut ke Khulafah Rasidin Empat sahabat itu Dan baru di Masa Khilafah Muncullah Muncullah Badan Peradilan Oh Jadi Khulafah Rasidin Itu Empat sahabat itu Muncul Badan Peradilan Dilanjutkan Yang Khilafah Khilafah yang pertama Ada Abasyah Umayyah Umayyah Abasyah Kemudian Turki Usman dan sebagainya Itu Baru disitu Semakin banyak Perbaikan Meski Ada beberapa Perbedaan yang signifikan disitu Jadi Perbedaan yang signifikan itu Tergantung Pemerintahannya waktu itu Rajanya Sama Ya Kalau dibilang apa ya Mahzab Mahzabnya itu apa Misalkan Pas Turki Usmani Mahzabnya Mahzab Apa Misalkan Sunni Berarti Lebih lentur Misalkan nanti Pas Khwariz yang pegang Ya Akan lebih keras lagi Atau Bahkan Mahzab yang lain yang pegang Jadi Akan berbeda Dengan satu dengan yang lainnya Waktu itu Khwariz itu yang Kalau kisos-kisos semua itu Kalau kisos ya di peradilan dulu Misalkan Ini ada orang berzinah Yang dikisos gitu kan Kisos atau dirajam gitu Ngeri ya Nah itu minimal saksinya juga harus dua Jadi gak ada pengaku Misalkan Kurang saksinya gitu aja Itu gak diberlakukan Jadi gak sepeta-peta misalkan Kecuali ketangkep ya Ketangkep Garuan Garuan Itu beda lagi ceritanya Aduh Aduh Kering Dirajam Rajam itu Ditaruh di lapangan Dihuncali watu ya guys Ya di Jadi Ada lubang dulu Dibuat lubang Heee Orang itu ditanam Ada yang ditanam Ada yang memang sengaja ditali Itu Kemudian baru dilempari Lempari batu Sampai mati ya Sampai mati Aduh Efek ceritanya Kelihatan memang Beruntung lah hidup di Indonesia ya Tadak-adak rajam Hahaha Dan Sistem pembuktiannya memang lebih sulit kalau itu Jadi Memutuskan Atau hakim itu memutuskan untuk orang itu dapat rajam atau dapat potong tangan gitu Kalau saya lihat di Potong tangan ya Ya potong tangan gitu Kalau saya lihat di beberapa sejarahnya Itu lebih sulit pembuktiannya di hukum acaranya Jadi mereka beracara itu gak serta-merta beracara karena Eee Misalkan yang memimpin Kholifah gitu aja Kholifah itu kadang dua pun gak cukup untuk saksi Hmm Jadi untuk memutuskan bahwa orang ini mencuri itu Gak cukup hanya dua saksi Bukan kadang lebih gitu Hmm Tapi minimal syaratnya kan dua saksi Hmm Dan barang curiannya sudah mencapai nisop apa belum gitu Apa? Mencapai nisop apa belum Nisop apa? Nisop itu batasan yang ditentukan oleh Islam Misalkan satu nisop itu berapa gram emas gitu Oh Dan kalau di Indonesia mungkin bisa nanti diukurkan Misalkan berapa gram nanti rupiahnya berapa Jadi harus ada batas minimal satu nisopnya Kalau gak hanya satu nisop ya nanti Hukumannya seperti apa Nah itu gak tahu kalau yang di Arab ya Tapi kalau di Indonesia ya ikutnya hukum Indonesia hari ini Iya 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 Kalau dulu seperti itu Jadi tergantung masyabnya apa Masyab wahabi ya nanti yang Lebih condeng ke Apa istilahnya ya Kalau kita bilang di teman-teman itu Lebih condeng ke Ya pokoknya wahabi murni pemikirannya teman-teman wahabi Tapi kalau yang sunni ya nanti sunni Putusannya Jadi memang Badan peradilan itu Tergantung pengasa waktu itu Bahkan mungkin sampai hari ini ya Ada beberapa yang masih Eee Sampai warisan gitu Sekarang kita ngomong Turki Atau mungkin ngomong nikah antara asap Isis Isis dan sebagainya Mungkin masih seperti itu Penggunaannya dan sebagainya Kita belum Belum Kalau ke dalam belum Belum bangit ke dalam gitu Itu kalau di Indonesia Ada pengecualian ya Ada pengecualian Di Aceh ya Di Aceh Di Aceh itu Ada hukum kayak gitu Meski Cambuk tapi mas Cambuk Tidak Se ekstrim Yang Mungkin orang-orang konservatif Tekstualis Bilang ya Tapi gak se ekstrim itu Jadi Penerapannya pun gak Setelah-setelah Misalkan Harus potong tangan Potong Enggak Tapi ada beberapa pengecualian Yang memang harus Ditegankan disitu Hmm Arifan lokal lah Arifan lokal Kalau cambuk Kita sudah beberapa kali lihat di Youtube Ya Dicabuk Karena unsurnya itu sebenarnya Memiliki kesamaan kalau saya lihat Jadi antara hukum Islam Skripsi saya juga kan Tentang pemikiran Antara hukum Islam Eklektisisme Jadi antara hukum Islam Sama hukum Positif Waktu itu Jadi hukum yang saya teliti Hukum umum Sama hukum Islam Ada kesamaan di situ bahwa Masing-masing hukum itu Selesai ketika Ada satu Misalkan hukum di dana Jadi Efek jerahnya itu Semuanya bermuara ke situ Yang paling membuat Efek jerah dan Orang tidak melakukan itu Apa sih Misalkan di hukum Islam Seperti itu Jadi misalkan dikatakan dulu Bahwa Orang biar gak mencuri Potong tangan Itu kan sebenarnya Kayak semacam Mengancam biar Jerah Jangan melakukan hal itu Jangan melakukan hal itu Dan di Indonesia Kalau kita ngomong soal hukum umum Pun sama Di hukum Dibui Dibina Itu agar tidak Mengulangi kesalahan lagi Tapi ya Tapi prakteknya Prakteknya Kalau orang yang masuk penjara Setelah itu Nanti ada dua Tambah sangar Atau tobat Tapi biasanya tambah sangar Karena di dalam diajari Biasanya seperti itu Kalau kita ngomong soal peradilan yang di Indonesia Hari ini ya Berawalnya malah dari Kementerian Agama Jadi Dulu kan sebelum pengadilan agama gabung ke Makam Agung Di bawah Kementerian Makam Agung itu Di bawah Makam Agung Dan khusus lah Makam Agung yang hari ini di Indonesia itu Dulu dikemenang Kemenang 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 khusus nangani ya Senggita Percariaan itu Kalau cerai-cerai itu dulu kemenang ya Cerai kemudian Tambah laun Tambah laun Kemudian ada waris Hmm Hmm Tambah laun digeser dari Kemenang ke Diambil Makam Agung Jadi Makam Agung tambah pengadilan umum Pengadilan negeri Kemudian pengadilan tata usaha negara Pengadilan militer Tambah pengadilan agama Baru Hari ini Ada tambahan Seperti ekonomi senggita Ekonomi syariah Juga disitu Terus Senggita Wakaf 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 juga disitu Jadi yang Berbau Orang Islam Dan disitu Sifatnya keberdataan disitu Termasuk Pengangkatan HA suhana Perwalian juga Misalkan Perwalian juga Misalkan Dulu bukannya di Pengadilan negeri ya Dulu di pengadilan negeri Tapi hari ini misalkan ini ada waris Yang mau dijual Misalkan satu bidang tanah Ternyata ahli waris itu Masih ada anak yang dibawah Kalau Di Islam itu 12 tahun Belum Belum balik gitu kan Ini sebenernya masih ada Ya Kalau kita bicara soal anak ini Anak sih di Indonesia Kalau kita ngomong soal anak Di Mana Balik di Yang kadang digunakan oleh Hakim pengadilan agama itu Antara 12 sampai 21 tahun Setelah 21 tahun itu Enggak dianggap anak Tapi hari ini Ada juga undang-undang yang mengatakan Bahwa 19 tahun itu Undang-undang nikah Biasa Undang-undang nikah Kalau belum 19 tahun Belum boleh Artinya 18 tahun ke bawah Itu masih anak Kalau kita ngomong putusan-putusan Pengadilan agama Kemudian Hak asuh anak Itu sampai 21 tahun Atau paling setidaknya Dia balik Ini kan timbang tindih Kalau orang mau nikah Dispensasi Itu 19 tahun minimal Tapi kalau anak Dalam asuhan Itu 21 Kalau kita ngomong pengadilan agama Pengadilan agama Pengadilan negeri itu kan 18 tahun Dikatakan anak Jadi 18 tahun ke bawah kan anak Nah ini berlaku juga di Pengadilan agama Biasanya yang Belum dapat KTP 17 tahun ke bawah Itu 18 tahun ke bawah Perwalian di situ Perwalian Itu Hakim Tunggal atau Majelis 3 Majelis Majelis Soalnya kalau kita yang Mengenai di hukum perdata itu Permohonan untuk Misalnya anak angkat Tetapi itu kan Hakim Tunggal Kecuali Sudah ada penetapan Hakim Tunggal di masing-masing Penetapan Kita jadi mohon Jadi nanti ada formatnya kan Berarti bukan putusan Tapi penetapan Penetapan Kalau sudah ada biasanya Karena kekurangan Hakim ya hari ini Di beberapa pengadilan agama itu Kekurangan Hakim Misalkan harusnya Kebutuhan Hakim itu 6 Tapi ternyata di satu Pengadilan itu Cuman ada 4 Biasanya tunjukkan Satu Hakim untuk Memang Hari itu juga Sengita apapun Langsung cepat ya Ya biasanya Satu majelis Belum pernah saya Jadi misalkan Pernah di selatik Ya beberapa kali Saya melakukan persidangan Di pengadilan agama Entah itu waris atau apa Kecuali pas pembacaan putusan Tapi kalau persidangan biasa Hanya Gugatan Jawaban Replik Itu biasanya Ada Hakim yang memang Ditunjuk secara khusus Dari Suratnya juga Resmi dari Mahkamah Agung Menyatakan bahwa Hakim itu Boleh tunggal Oke Karena keterbatasan Hakim di daerah misalnya Misalnya seperti itu Ya kondisional Kondisional Tapi itu kan gak berlaku Kalau di Ya kota besar Ya kota besar Karena Kebutuhan Hakim itu Kemarin yang 2019 Sama 17 Itu Kurang banget Jadi Yang lolos cuman berapa Dan 2017 Lowong berapa Kemarin Lowong berapa ratus Yang 2019 juga Lowong kemarin Itu sempet 300an Berapa Karena Misalnya yang paling Gampang di pengadilan agama Adalah Angka perceraian Itu Ribuan loh Mas Satu kota Bisa 2000 Semarang itu kayak 2000 Lebih sitik loh Salatiga 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 Ini baru Ratusan kemarin Daftar baru 400 sekian Ini September ya September Kemarin sempet Ada perubahan Kan tadinya Salatiga itu Dapat Jatah Slot dari Kabupaten Semarang Yang area Tengaran Mesana Area Kupeng Kupeng Termasuk Salatiga Tapi semenjak tahun ini 2021 Perjanuari Semua Dialihkan ke Ambarawa Yang Kabupaten Semarang Jadi pemerintah Kabupaten Semarang Oh roh dok sidikin Salatiga Salatiga itu paling cuman 5 6 7 Mentok Semarang masih rame Kalau Kabupaten Semarang Yang Ambarawa 60 70 Nami Seperti pasar Ngeri Ngeri Hakimi Kurang Tapi sudah mulai Hari ini mulai banyak Pak Sengketa-sengketa BMT Murubah Terus Ya pokoknya Riba-riba Kayak itu yang di BMT Kemudian tanggungkan Tanggungkan Misalkan Ada kreditur yang tidak bisa membayar Pembuaya penasihannya juga Di pengaturan agama Di pengaturan agama Jadi Orang one prestasi ya Enggak Dan ini Ada upaya Baru mungkin yang Harus kita tetap update terus ya Karena Banyak kadang Hakimnya juga Masih belajar Advokatnya juga masih Belajar juga Ya saya juga memang terus belajar ini Dan Harus Belajar semua Soalnya setahuku kalau kayak gitu kan Berarti one prestasi Iya Ada yang Ternyata Untuk syariah ada beda sendiri ya Iya Berbeda Berarti masalah kompetensi Ada khusus yang Teman-teman yang di asosiasi pengacara syariah Itu Pak Ketua yang Jawa Tengah Itu juga mengenang ini Berkara-berkara itu Spesialis memang BMT-BMT atau Koperasi yang Berubadan syariah Oke Oke Mungkin Secara singkat itu dulu Perkenalan mengenai perkenalan Nanti lain kali kita sambung lagi Oke Makasih Mas Luman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Leno telepon Halo Halo Ya deh Halo 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 Halo